Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam renungan harian dari HKBP Bartam Lubuk Baca hari ini kami 10 Maret 2022 kiranya saudara-saudara sekalian dalam keadaan sukacita dan senantiasa merindukan firman Tuhan kita akan dengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita puji dia kita bernyanyi Terima kasih 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 Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang kembali engkau berikan bagi kami untuk boleh diam sejenak mendengarkan firmanmu dan biarlah kiranya firmanmu yang akan menuntun hidup kami sepanjang hari ini menolong kami agar kami benar-benar belajar hidup berkenan di hadapanmu biarlah rohmu yang kudus menolong kami untuk boleh menerima dan mampu melakukan kebenaran firmanmu Terpuji engkau Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan firman Tuhan pada hari ini sebagai renungan sepanjang hari ini yaitu dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 24 begini firman Tuhan Dan ia berkata kepada mereka Inilah darahku Darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang Dalam terjemahan bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih sebelum tiba pada hari kematiannya Yesus bersama dengan murid-muridnya Mengadakan perjamuan pascah bersama Perjamuan pascah Pada waktu itu adalah sebagai sebuah peringatan Tuhan akan peristiwa Pembebasan kelepasan orang-orang Israel Keluar dari tanah Mesir Namun jabungan pascah yang dilakukan oleh Yesus bersama para murid-muridnya adalah sebagai persiapan Untuk menjelang kematiannya Di mana Yesus adalah anak domba Allah Sebagai korban penghapus dosa manusia Roti dan anggur Yang disajikan dalam jamuan tersebut adalah sebagai lambang dari daging dan darah Kristus Itu sebabnya seperti yang dikatakan dalam Natsrendungan hari ini Yesus berkata Inilah darahku Darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang Perkataan Yesus mau mengingatkan kita semua Bahwa ia telah memberikan dirinya Hidupnya sebagai tebusan kita Sebagai jaminan untuk keselamatan kita Darahnya telah menjadi penghapus seluruh dosa-dosa manusia Dia katakan tadi bahwa Inilah darahku Darah perjanjian yang ditumpahkan Di sana dikatakan kata ditumpahkan Dari Yesus bukan hanya sekedar menetes Tetapi ditumpahkan Dicurahkan Itu mau menggambarkan betapa Besarnya kasih yang telah dia nyatakan Dengan menumpahkan seluruh darahnya Di kayu salib Sebagai korban Untuk penghapusan dosa-dosa manusia Dosa saya Dan dosa saudara-saudara sekalian Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kita telah menerima Anugerah yang begitu besar Yang luar biasa Yang tidak akan pernah bisa dinilai dengan apapun Tidak akan pernah bisa diukur Dengan apapun Darah Yesus yang telah tertumpah Itu menjadi Tepusan bagi kita Menyucikan Menyucikan Membersihkan Dosa-dosa saya Dosa-dosa saudara Kekotoran kita Yang membuat kita Sungguh tidak akan Layak Di hadapan Allah Untuk datang kepadanya Apalagi untuk bersama-sama dengan dia Darah Yesus yang telah tertumpah di kayu salib Itu telah Mengubah hidup kita Kita yang hina Kita yang tidak berharga Menjadi begitu berharga Di hadapannya Kita yang begitu rendah Kita mendapat status Yang begitu mulia Saudara-saudara Ingatlah Di hadapan Allah Ketika kita telah Menerima anugerah keselamatan itu Kini kita menjadi Anak-anaknya Kita menjadi Ahli warisnya Orang-orang yang berhak Untuk Tinggal hidup bersamanya Di sorga yang kekal Kita adalah anak-anak Tuhan Oleh karena itu Saudara-saudara yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Mari Jangan pernah Menganggap sepi dengan semua Kasih Tuhannya begitu besar Kemurahan Allah Yang telah kita terima Lewat pengampunan Penebusan dosa Lewat kematian Tuhan Yesus Di kayu salib Lewat darahnya yang telah tertumpah Untuk membersihkan Seluruh dosa-dosa Dan kekotoran Saya dan Saudara-saudara Sekalian Oleh karena itu Mari Kita nyatakan Rasa syukur kita Terima kasih kita Kepadanya Untuk Berkat yang luar biasa Yang telah kita terima Dari Kasih setianya Yang telah membayar Lunas hidup kita Bukan dengan hal yang panah Tetapi dengan darahnya Sendiri Kita diajak Kita diingatkan Lewat firman Tuhan hari ini Yang telah Mengingatkan kita akan Betapa berharganya Penebusan yang telah Dia berikan kepada kita Supaya kita Belajar untuk hidup Memuliakan dia Supaya kita belajar Untuk hidup Sebagai orang-orang yang telah Menerima keselamatan Orang-orang yang telah Disucikan Jangan lagi hidup Di dalam kegelapan dunia Jangan lagi hidup Seperti cara-cara dunia Yang penuh dengan kejahatan Tetapi mari Berikan hidup kita Di baharu Berikan hidup kita Untuk terus dituntun Berkenan kepadanya Memuliakan dia Lewat cara hidup kita Yang baru Yang berkenan kepadanya Yang tidak lagi Hanya untuk Memuaskan keinginan Kedagingan kita Yang tidak lagi Hanya untuk Menyenangkan diri kita sendiri Tetapi marilah Kita adalah orang-orang Yang telah menerima Karunia keselamatan Mari kita belajar Untuk hidup Menyenangkan hati Tuhan Mari kita belajar Untuk memberikan diri kita Terus dipimpin oleh Roh Kudus Supaya kita belajar Menjadi orang-orang Yang menunjukkan Rasa syukur kita Yang besar Untuk keselamatan Yang Tuhan sudah berikan Kepada kita Ingatlah Hidup saya Hidup saudara Begitu berharga Di mata Tuhan Dan jangan pernah Menyenangkan Anugerah yang sudah Dia berikan Mari terus hidup Di dalam kasihnya Mari terus hidup Di dalam kekudusan Mari terus hidup Dengan memelihara Keselamatan Yang Tuhan sudah Karunia Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk keselamatan Anugerah yang begitu besar Tuhan berikan Bagi kami Darahmu yang telah Tertumpah di Kayu sali Telah menebus Hidup kami Telah Membawa kami Tuhan Kepada kehidupan Yang kekal Terima kasih Tuhan Kami yang tidak layak Telah kau layakkan Terima kasih Tuhan Untuk cinta Kasihmu Yang tidak akan pernah Mampu kami ukur Dengan apapun Ajar kami Untuk selalu Tahu bersyukur Kepadamu Dan menjalani Kehidupan kami Dengan cara Yang berkenan Di hadapanmu Tuhan Supaya dengan demikian Kami sungguh Memuliakan Engkau Kami sungguh Tuhan Menyenangkan Hatimu Berkati setiap kami Anak-anakmu Yang tengah Mendengarkan Firmanmu saat ini Biarlah kebenaran Firman Tuhan Sungguh Mengubahkan Hatikan Sehingga setiap kami Benar-benar Belajar hidup Untuk berkenan Di hadapanmu Terpuji Engkau Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Saudara-saudara Mari terus Menjaga Kesehatan kita Itu adalah Anugerah Yang harus kita syukuri Juga terus Kita jaga Kesehatan kita Dengan mengikuti Semua protokol Kesehatan Tuhan Yesus Memberkati kita Kesehatan kita